BEDAK PODCAST Ada juga Muhammad Aska Rayan Baladika Halo Nah dua-duanya ini adalah teman gue Ya mereka sekarang lagi berkuliah di FHUI Dan hari ini ada tiga episode dari podcast gue yang ini Akan membahas mengenai perlindungan hakim dalam menjalankan tugas Kamanan dan keselamatan hakim di Indonesia Nah untuk hari ini Gue akan lebih membicarakan seputar mengenai hakim nih Kepada Ahmad Dhani sama Aska Gue pengen sebelumnya supaya semua orang ngerti ya Gue pengen menanyakan satu hal dulu yang paling dasar banget sih Hakim itu apa sih kalau di Indonesia Dia apakah itu suatu pekerjaankah Karena kalau kayak orang biasa kan Misalnya kan Rewan kan oke pekerjaan lo apa sih gitu Kalau hakim itu apakah pekerjaan yang bisa dipersamakan dengan itu atau gimana Kalau menurut lo Aska gimana Oke jadi sebelum masuk ke sini tuh Pertama-tama perlu pada tau dulu nih Ada yang namanya profesi ada yang namanya pekerjaan Nah dari dua itu ada perbedaan yang paling dasar nih Kalau profesi itu dia butuh keahlian dan training khusus dalam bidang tertentu Sedangkan kalau pekerjaan tuh dia gak selalu butuh keahlian khusus Jadi kayak semua orang bisa kerja Maksudnya semua orang bisa punya pekerjaan gitu Oh jadi tuh emang suatu profesi sama pekerjaan itu beda ya Karena kan orang masih kadang kebalik-balik antara profesi sama pekerjaan gitu Bener Oke oke Kalau profesi ada pelatihan khusus gitu ya Kalau misalnya hakim itu ada rincian profesinya lagi gak? Nah oke Kalau jadi tadi kan ada profesi Nah di dalam profesi itu ada yang namanya profesi hukum Nah profesi hukum itu pokoknya yang dia berkaitan sama hukum-hukum gitu lah Nah hakim, hakim ini masuknya dia ke profesi hukum kalau di Indonesia Soalnya dia tuh dianggap sebagai profesi yang mulia Atau biasa disebut officium nobile Sama dia disebut juga wakil Tuhan Soalnya dia kan yang nentuin banyak nasib orang gitu Oh betul, 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 betul Karena kalau profesi kan gak cuma ada satu doang ya Ada banyak ya Mungkin kayak kalau misalnya kayak orang biasa Dokter lah, dokter kan profesi kan Bisa disebutnya karena butuh kalian khusus nih Gak semua orang bisa jadi dokter Ada pelatihan khusus lagi yang harus diberikan ya Oh menarik sih menarik, menarik Oke kalau kita ngomongin tentang keamanan dan keselamatan hakim Kalau misalnya pekerjaan biasa nih misalnya Sebagai karyawan kantoran lah Itu kan gak banyak lah Misalnya resikonya kalau misalnya jadi karyawan kantoran apa sih Paling kan gaji dipotong lah Gak boleh salat lah gitu Kalau gak boleh salah Kalau misalnya salah Mungkin bisa aja berakhir di PHK gitu Tapi kayaknya Paling begitu lah Semua orang udah tau Kalau misalnya hakim itu juga Apakah begitu gitu loh Misalnya Resikonya ada apa aja gitu Kalau pekerjaan hakim ini Oke tadi kayak lu sendiri yang bilang itu Semua profesi dan pekerjaan itu ada resikonya Nah hakim ini juga ada Tapi dia itu masuknya ke level yang lebih tinggi gitu Resikonya Soalnya kan dia yang buat putusan Terus orang juga pasti banyak tuh yang gak suka sama putusannya gitu Oh iya betul lah Karena emang ini sebagai tangan Tuhan ya Kayak yang tadi lu bilang itu ya Iya bener Dia menentukan orang itu salah atau enggak Dan pasti kayaknya masih ada yang gak setuju gitu Itu ada resikonya mungkin karena orang gak suka Bisa melakukan Bisa aja mungkin kekerasan Di sosial media ya bahkan ya Kalau misalnya jaman-jaman sekarang ini Kalau gitu Kalau menurut gue pribadi sih Itu dia perlu perlindungan Kalau menurut Kalian gimana sih nih Apakah butuh perlindungan atau enggak profesi hakim ini Menurut gue nih Hakim perlu juga ya Soalnya kan dia Jadi sasaran pihak-pihak yang bersengketa gitu kan Yang tadi Apa Banyak yang gak suka Sama putusannya Nah Tapi walaupun dia Si hakim ini Udah ada perlindungannya di Kayak peraturan pemerintah Di peraturan makam agung Terus di KUHP Cuman Gue rasa itu Masih belum ngasih Hakim keamanan yang seutuhnya gitu loh Jadi sebenernya Udah ada ya Emang Perlindungan itu udah ada ya Misalnya dari PP, PERMA Kau HP ya Apa sih kita Undang-undang Kita undang-undang hukum bidana Oh kita undang-undang hukum bidana ya Iya Jadi kalau misalnya mungkin Ada yang melakukan penyerangan nih Terhadap hakim nih Kan kayaknya Dua tahun lalu tuh Ada yang Pake gasper tuh Mukul Hakim di Jakarta Pusat ya Pengadilan Jakarta Pusat Mungkin itu jatohnya nanti kena Kena peraturan itu ya Kita penuh-undang hukum bidana ya Kau HP ya Terus Kalau pelanggaran itu Diklasifikasi lagi gak sih Ada nama tertentu ya Iya Jadi itu Biasanya Selanjutnya itu disebut Dengan Contem of Court Itu Istilah apa ya Dari pelanggaran terhadap Hakim dan lembaga pengadilan Yang gitu Oke oke Contem of Court Ini menarik banget ya Kalau bahas Contem of Court Karena gue sendiri juga baru Dengar tentang Contem of Court Kayak Bisa dijelasin lagi gak Coba mungkin dari Ahmad Dhani kali ya Menjelaskan Contem of Court ini Kalau lu ngomongin Contem of Court ya Ini yang gue dapet aja sih Karena untuk bisa Simplified ngasih tau Banyak orang Ya mungkin Tindakan-tindakan Dianggap rendahkan Untuk mencelas sih kok Namanya tindakan Banyak gitu Tapi umumnya Ada klasifikasinya Gue bisa aja ngasih tau Klasifikasinya Kalau lu mau Oke oke Tindakan-tindakan Yang merendahkan Hakim Maupun pengadilan ya Tapi Yang lu maksud Klasifikasi tuh Kayak apa tuh Klasifikasinya tuh Gini Namanya tindakan Itu sangat banyak Jenis-jenisnya Sangat banyak Tapi Intinya In general Lu bisa Mengklasifikasikan Tindakan-tindakan ini Dalam Sekitar empat gitu Ada Tindaku tercela Dalam pengadilan Ada tidak mentaati Perintah-perintah pengadilan Ada menyerang integritas Dan imparsilitas Pengadilan Dan empat Perbatan penggunaan Terhadap pengadilan Dengan cara Memberitahuan Atau publikasi Ya normal Cuman dari empat itu aja kok Kalau kan gue jelasin Satu-satu juga Gak apa-apa gue Oke tadi Cukup menarik ya Tadi lu bilang Ada perbuatan Perilaku tercela Mungkin Kalau teman-teman disini Kayaknya Belum terlalu paham gitu Maksudnya Perilaku tercela Seperti apa Atau Tidak menati Perintah pengadilan Itu seperti apa Coba Lu bisa jelasin gak gitu Supaya mungkin Kita juga bisa Memahami lah Cara Memberi hormat gitu Pada pengadilan Kepada hakim Kalau lu namanya pengadilan Gak cuma hakim sih Terhadap pihak-pihak Yang memang Sedang Sedang mengikuti Pekadilan Dan pengadilan Ya hakim Ya menjadi Utamanya juga gitu Itu gak cuma hakim doang Berarti ya Gak cuma hakim doang Memang mencakup Ke seluruh pengadilan itu Terhadap pihak-pihak yang ada Dalam peradilan tersebut Nah kalau kita ngomongin Perilaku tercela gitu In ethics ya Normal ethics aja General ethics Kita bisa ngeliat ya Kayak lu gak mungkin Boleh ngerokok Dalam pengadilan Lu gak boleh minum Alkohol Lu gak boleh bawa-bawa Benda tajam Ataupun lu gak boleh Risik bahkan di pengadilan Lu juga pernah kena Gara-gara lu pake topi Dalam pengadilan Iya waktu itu Gue ke pengadilan Terus pake topi Terus gue dipanggil sih Memang sama hakimnya Dan ini Iya kayak gitu Jadi Kalau bisa dibilang sih Terhadap kesopanan Normalnya aja Bahkan sekedar makan Minum aja gak boleh ya Betul-betul Kalau misalnya Tadi lu juga Sampai mention Mengenai Perbuatan penghinaan Terhadap pengadilan Iya Perbuatan penghinaan Terhadap Pengadilan Dengan cara Pemberitahuan Atau publikasi itu Kayak Ya banyak banget nih Kayak Berita-berita hoax Bahkan lu Harusnya bisa ngecek Pengadilan Gampang banget Sekarang kutusan Bisa lu akses Tapi pasti masih ada gitu Berita hoax Blablabla Bakal diputus Blablabla Kayak itu kan Hitungnya perbuatan penghinaan Terhadap pengadilan Pengadilan dianggap Pasial terhadap Satu pihak Walaupun Belum terbukti Itu disebut Perbuatan penghinaan Dengan cara publikasi Kalau menurut gue Banyak banget Lu bisa nyari Berita-berita kayak gitu Di internet Oke oke Gue udah cukup Ngerti nih Kayaknya temen-temen sini Juga udah cukup Ngerti Mengenai Konsep dasar Dari Perlindungan hati Maupun Apa itu Hakim itu sendiri Gue pengen terima kasih dulu Sama Ahmad Dhani Sama Aska Thank you ya Thank you Udah mau dateng Di bedak podcast ini Tapi kondisi semua Sehat-sehat ya Sehat-sehat Sehat Syukur lah ya Kalau begitu Oke jangan lupa Untuk temen-temen semua Karena Masih ada Dua episode selanjut ya Yang gak kalah seru Dan kalah menarik Di episode berikutnya Akan membahas Mengenai Kasus-kasus Yang pernah terjadi Mengenai penyerangan Terhadap Hakim Dan tentunya Itu Sangat menarik sih Untuk dinantikan ya Jadi kita Sudahi dulu Podcastnya sampai sini Thank you Sekali lagi Buat Ahmad Dhani Sama Aska Sehat-sehat semua ya Bye-bye Bye-bye Terima kasih semua Sudah menonton Sampai habis Saksikan pembahasan berikutnya Di play di sini Bye-bye Sub indo by broth3rmax